Oke, untuk anti-antigen, itu berlakunya berapa jam? Anti-gen, satu kali, bukan bisa di PCR? Enggak, kan masih ada tujuh orang lagi buat anti-antigen. Selakunya satu kali, bukan? Kan penerbangan jam tujuh itu masih bisa dipakai. Minggu. Pagi. Masih bisa dipakai. Oke, langsung kita bahas untuk masuk pintu pertama dulu. Jika teman-teman baru satu kali vaksin, teman-teman harus bikin surat PCR. Di bandara sudah ada dan juga harga terjangkau untuk berlaku satu kali 24 jam. Harga PCR di bandara Juanda, Surabaya ada tiga varian. Satu, A plus satu, dua tujuh lima ribu rupiah. Tunggu hasil PCR tersebut maksimal 24 jam dihitung mulai dari waktu registrasi. Untuk varian yang kedua yaitu, 16 jam empat ratus dua puluh lima ribu rupiah. Artinya, jika teman-teman pilih PCR 16 jam, menunggu hasil PCR tersebut 16 jam dihitung mulai dari waktu registrasi selesai. Untuk varian ketiga yaitu PCR 10 jam dalam arti teman-teman setelah registrasi, teman-teman menunggu hasil dari PCR tadi maksimal sampai 10 jam. Dengan harga 525 ribu rupiah, biasanya gas sampai 10 jam sudah jadi. Nah, saran saya sih lebih baik teman-teman bikin PCR tersebut sebelum hari penerbangan. Contoh misalkan teman-teman jadwal terbang minggu pukul 7.45 teman-teman bikin PCR di hari sabtunya. Karena menunggu hasil PCR tersebut berjam-jam, takut gak kemuruh waktu penerbangan. Sayangkan, misalkan tiket kita hangus bubantir. Selanjutnya, bagi yang sudah divaksin dua kali, teman-teman cukup diantigen saja. Dan harga antigen pun sangat murah dan juga terjangkau. Cukup sekian dari saya, itu tadi daftar harga PCR atau antigen terbaru. Dan pengalaman saya pribadi tentang cara bikin PCR atau antigen. Di Bandara Juanda, Surabaya, Sabtu 18 Desember tahun 2021. Mudah-mudahan info ini bermanfaat buat teman-teman semua. Malahkah baiknya like dan subscribe ya? Selamat menikmati! Terima kasih.